Kisah cinta Indra Bekti dan Aldila Jelita yang kini diambang perceraian. Kabar tak sedap datang dari keluarga pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita. Aldila Jelita resmi menggugat cerai sang suami, Indra Bekti yang sudah menikahinya selama 12 tahun. Setelah kabar perceraian pasangan ini mengemuka, Awam pun penasaran dengan kisah cinta Indra Bekti Aldila Jelita. Indra Bekti bertemu dengan Aldila Jelita untuk pertama kali di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada 2007. Kala itu, Indra Bekti bersama dengan presenter Irvan Hakim tengah dalam perjalanan transit dari Bangkok, Thailand menuju Jakarta. Saat sedang asyik mengobrol, ada dua perempuan yang mendatangi Indra Bekti dan Irvan Hakim untuk meminta foto bersama. Indra Bekti lantas melihat ke arah Aldila Jelita yang di matanya sangat cantik. Dengan bantuan Irvan Hakim, Indra Bekti pun berhasil mendapatkan nomor HP Aldila Jelita. Aldila Jelita mengaku tak kepikiran akan menjadi istri seorang artis dengan dinikahi Indra Bekti. Apalagi saat itu, ia sudah memiliki kekasih dan mereka telah berpacaran selama 7 tahun. Namun, ia tak merasa tak nyaman. Ditambah sang ibu memintanya segera menentukan sikap. Peluang ini pun dimanfaatkan Indra Bekti untuk mendekati Aldila Jelita pada 2009. Bukan untuk berpacaran, saat itu niat Indra Bekti sudah mantap memperistri Aldila Jelita. Hingga akhirnya, mereka memutuskan menikah pada tanggal yang cantik, yaitu tanggal 10 Oktober tahun 2010 atau tanggal 10 Oktober tahun 2010. Sebagai mas kawin, Indra Bekti memberikan 10 dinar emas dengan berat 42,5 gram. Dua tahun setelah menikah, mereka dikaruniai dengan seorang anak perempuan. Kebahagiaan keluarga ini semakin bertambah dengan kehadiran anak perempuan lagi yang lahir pada 2014. Kini, rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti berada di ambang perceraian. Tak lain setelah Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai pada Indra Bekti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!